Ini dia Hollywood Buzz, pemirsa tempatnya berita-berita hangat dari Hollywood. Yang pertama ada Zendaya Coleman ya, dia ini kan cantik, menarik ya, dan dia mengajak kita. Katanya nih ya pemirsa, tidak ada tuh yang namanya jelek, semua orang itu harus bisa mengapresiasi kecantikan yang ada di setiap individu. Model sekaligus aktris Zendaya membuktikan bahwa ia dewasa walaupun usianya masih muda. Kepada majalah New You, Zendaya mengatakan bahwa definisi sempurna adalah kalau kita bisa sempurna menjadi diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa menjadi dirimu 100%, tidak ada yang memiliki sidik jari seperti jarimu dan DNA seperti DNAmu. Mungkin kamu beranggapan karena Zendaya ini cantik, tahu apa sih dia? Fotonya pernah dimanipulasi oleh majalah modelist menjadi lebih kurus dan ia mengkritik hal tersebut. Mengingat Zendaya punya 20 juta follower di Instagram, belum lagi pemirsanya di Disney Channel dan saluran televisi keluarga lainnya, ia lebih suka berbicara soal inner beauty ketimbang penampilan. Pemirsa dalam sebuah wawancara, Selena Gomez mengatakan bahwa ia so done ya, sudah kelar-sekelar-kelarnya dengan Justin Bieber, walaupun ia masih peduli juga dengan mantan kekasihnya tersebut. Selena Gomez tidak basa-basi saat ditanya soal hubungannya yang sudah lewat dengan Justin Bieber. Penyanyi berusia 23 ini berkomentar bahwa ia tidak peduli dengan segala omongan orang yang membicarakan putusnya hubungan Selena dan Justin. Ia menambahkan bahwa orang sebaiknya tidak berharap bahwa hubungan mereka akan membaik lagi, soalnya ia sudah lelah dengan situasi butuh sambung. Tapi jangan salah paham, Selena masih peduli dengan kesehatan dan kesejahteraan Justin. Tapi ya sampai situ aja. Saat ini Selena punya hubungan dengan Samuel Cross dan tampaknya mereka bahagia. Sementara Bieber juga kelihatannya baik-baik aja. Pemirsa kabar terbaru dari Christian Stewart, ternyata ia baru saja mendapat job-job keren nih pemirsa dari bidang make-up. Ia menjadi wajah Chanel make-up bersama Giselle Bunchen, Kiera Knightley, dan Blake Lively. Christian Stewart baru saja memperoleh gelar baru sebagai wajah merek Kataria Chanel. Pas banget kan, Christian Stewart memang keren banget riasan smokey eye-nya. Bintang Twilight ini akan bergabung bersama Kiera Knightley, Giselle Bunchen, dan Blake Lively sebagai duta Chanel. Sebenarnya ia sudah punya hubungan dengan merek tersebut. Christian pernah menjadi bagian iklan busa nasional tahun 2013 dan 2015. Christian akan tampil dalam potret hitam putih berseri untuk koleksi tataria Chanel. Ia dipilih karena dianggap bisa mewakili berbagai wajah wanita kontemporer yang modern, cantik, dan berjiwa bebas. Dan walaupun menurut profil Twitternya, Christian bilang bahwa ia bisa juga senyum, tapi Chanel ingin mengambil sisi wajahnya yang serius. Rupanya ada gunanya juga ia tampil bertahun-tahun dengan riasan smokey eye selama ini. Siapa yang tahu ya pemirsa ya, ternyata Pamela Anderson dan Tommy Lee ini punya anak laki-laki yang sudah dewasa namanya Dylan Lee. Dan Dylan Lee ini menjadi wajah sang lorang. Putra Tommy Lee dan Pamela Anderson, yaitu Dylan Lee, baru saja dikontrak untuk menjadi model sang lorang. Merek busana papan atas tersebut akan mengadakan peradaan busana di Los Angeles dan baru saja mengumumkan lewat Instagram bahwa Dylan Lee akan menjadi salah satu peragawan. Ini fotonya. Anak dari bintang Baywatch dan rockstar ini sedang pemotretan di Malibu, di mana ia memamerkan perutnya dan bahkan main gitar juga. Ini bukan kali pertama sang lorang menampilkan anak selebriti. Dylan Brosnan, anak Pierce Brosnan, dan Jack Kilmer, anak Paul Kilmer, juga pernah tampil di catwalk YSL. Tampaknya anak Pamela Anderson dan Tommy Lee menuruskan bakat dan ketenaran orang tuanya dengan berfoto di pantai sambil main gitar. Dalam sebuah kampanye-nya pemirsa, Donald Trump memainkan lagu Adele. Dan Adele bilang ternyata Donald Trump belum minta izin tuh. Boleh saja Donald Trump suka dengan lagu Adele, tapi Adele tidak mau lagunya dipakai oleh Trump untuk berkampanye. Dilaporkan bahwa Trump menggunakan lagu Rolling in the Deep dan Skyfall selama tur kampanye-nya berkeliling Amerika. Padahal Adele tidak pernah memberi izin. Mungkin Donald Trump suka liriknya, tetapi Adele tetap tidak mau lagunya dimanfaatkan untuk politik. Steven Tyler dari kelompok Aerosmith pernah minta agar Trump tidak memainkan lagu mereka Dream On dan berhubung teman Trump menurut. Mudah-mudahan dia nurut juga sama Adele. Tuh Pak Donald lain kali minta izin dulu ya sama yang punya lagunya jangan main asal setel aja. Pemirsa yuk kita lanjut ke Let's Chat American bersama Miss Ruth Nastiti. Halo pemirsa, minggu ini tuh saya sibuk banget tiap hari terus nulis paper, paper, paper. Pikiran saya tuh capek banget. Liat aja nih paper saya banyak banget. I'm very burnt out. Gitu loh kata orang Amerika. Apa sih artinya burnt out? Let's chat American. You. Burnt out? Does this mean something was on fire and is now out? Or maybe it means totally tired. See if you can tell. Listen. Sarah got so burned out spending so much time volunteering at the hospital. She's really going to need a vacation. Totally. Burned out means you are very tired. It means you have lost interest in something. That is because you have done too much of the same thing. It is like a light bulb that has stopped shining. Because all of its energy is used up inside. Now it's your turn to think of ways to use burned out. Nah pemirsa udah tau kan artinya burnt out itu apa? Jangan ikutin saya ya. Baru mau ujian besok dan sekarang baru aja mau belajar. Makanya gak heran kalau saya burnt out. Tapi saksikan terus. Let's chat American. You. Ternyata seru juga ya pemirsa ya. Belajar ungkapan-ungkapan bahasa Inggris. Terima kasih banyak Ruth dan pemirsa. Jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.